IPDers, setuju gak sih kalau kota Bandar Lampung tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja? Di sini kalian bisa menemukan wisata budaya yang tidak kalah menyenangkan. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah Lamban Gedung Kuning yang menyimpan cerita tentang kerajaan Lampung hingga benda pusaka sakral. Dan bergeser ke Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta, IPDers akan menemukan spot wisata kuliner kegirian yang menyuguhkan sensasi makanan dan bermain. Cocok banget untuk dijadikan referensi Dead Ideas Kaulah Muda. Sementara itu di Jawa Barat, tepatnya di Garut, hadir sebuah candi dan makam keramat yang menyimpan cerita misteri. Selengkapnya dalam IPDia. Jawa Barat, tepatnya di Jawa Barat, tepatnya di Jawa Barat, hari 3. Salah satu destinasi wisata adat yang bisa IPDers kunjungi di kota Bandar Lampung adalah Lamban Gedung Kuning. Bangunan luas dan megah yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar itu menjadi rumah edukasi adat bagi masyarakat Lampung. Berlokasi di Jalan Pangeran Suhaimi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung Rumah ini menyimpan jejak sejarah dan budaya kerajaan Skala Brak Untuk sampai ke sini, tim Aipedia pun menempuh jarak sekitar 15 menit dari pusat kota Dan sesampainya di sana, kami disambut oleh rombongan sultan Melalui tradisi penyambutan dengan irian musik dan tanian adat Pertama-pertama, saya mau ngecapain terima kasih, Pak, dikasih kesempatan datang ke LGK ini Ini satu ruangan, sepertinya banyak benda pusaka ini, Pak Boleh diceritain sedikit, Pak? Kalau ini tulang orang Apa namanya ini, Pak? Oh, buat orang zaman dulu Dan terbuat dari tulang manusia Kalau orang yang kalah, cacah Dibikin begini, tameng Artinya, datang orang yang mati LGK sendiri ini, Pak, sudah berdiri dari tahun berapa, Pak? Baru 30-an tahun, 20 tahun 20 tahun, alasan didirikannya apa, Pak? Karena untuk mengangkat budaya, rumah-rumah tua sudah selesai semua, tuh Kalau di kampung itu ada rumah tua, tempatnya mana? Tempat beliau ini ada yang 800 tahun umurnya Terus di mana tempat untuk mengangkat budaya lagi sudah susah Akhirnya kita bikin di Bandar Lampung lamban edukasi budaya Tapi ada satu prosesi, Pak, yang saya mau nanya Tadi awalan sudah disambut Itu ada piring-piring di atas lantai Artinya apa itu, Pak? Itu sebenarnya raja nggak boleh Hingga tanah Oh, oke Selalu di atas Itu namanya injakan raja Injakan raja Kalau dikasih Lampungnya, nggak lama Apakah sampai hari ini keturunan dari kerajaan masih banyak? Oh iya, saya salah satu Ini raja tertua di Lampung Waduh, ya, Pak Jadi kalau dari Islam, beliau ini ke-27 Ke-27 Turunan ke-27 Tapi kalau dari Hindu-Buddha, ke-67 Sejatinya, lamban gedung kuning adalah rumah pribadi milik Dang Ike Yang dijadikan rumah edukasi untuk adat dan budaya Lampung Rumah seluas dan sebesar ini dihasil dengan ornamen-ornamen yang menunjukkan budaya Lampung Baik itu saibatin maupun pepadun Di sini juga tersimpan benda-benda pusaka Semuanya masih tersusun sangat rapi Mulai dari baju tradisional Tombak hingga keris Ini ada satu item Bisa dibilang bersejarah Isinya Baju Buatannya dari rambut wanita Udah usia berapa tahun? 600 tahun Dan ini benda pusaka? Ya Kalau ini orang nggak usah ditusuk Maksudnya? Ditempel, jadi mati Namanya apa itu Pak? Tetes darah Kalau ini keris busuk Jadi kalau ditempel di pohon, pohonnya mati Apalagi orang kan? Wow Ini kalau itu gong, pulintang, bunyi sendiri kalau malam Kenapa? Kita lihat ya Ini kayak ada baju tradisional dan juga alat perang kayaknya nih Tombak ini nggak pernah dibuka Oh ini ada sarungnya Pak? Ya, boleh dibuka Karena kalau dibuka dia harus makan korban Oh Makanya kita nggak pernah buka Baju tradisional Lampung ya Pak? Yang sana tadi sebatin yang depan itu Yang depan sebatin Kalau ini? Ini pepadun Pepadun Jadi ada bedanya ya? Yang ada di dalam ini Di daratan Lampung Kalau pesisir kan di pinggir Bisa dibilang ada dua kebudayaan dong Pak ya? Dua budaya ya Dua budaya besar Dua budaya besar yang ada di Lampung Ini apa namanya Pak? Singkasana? Singkasana Lalangsi Lalangsi Tempat Lalangsi Maksudnya tingkat tujuh itu apa Pak? Yang paling tinggi di Lampung Beliau ini aja Kelihatan dari? Itu jumlahnya Kasur ya? Oh layer ininya Kalau satu Bawah Biasa Biasa Naik lagi Naik lagi ada Ini ya Jadi tujuh itu yang paling tinggi Tertinggi Dan kita di antara di Lampung Sepuluh juta orang Lampung Hanya dua ini bisa Selain mengenal adat dan budaya Lampung Di sini IPDR juga bisa menikmati Makanan khas daerah Lampung Yang terkenal dengan nama Serwit Serwit sendiri adalah sambal Hasil perpaduan tempoyak Dengan sambal terasi Bindang ikan Dan ditambah sedikit air jeruk lemon Nah menunya apa aja Kalau biasanya serwit itu? Serwit itu ikan Ikan apa Bu? Ya terserah ikannya Biasanya ikan bau Oke Terus ee Nanti sambal terasi Sambal terasi khas Lampung? Iya disampur Kemudian kita terong Dikasih terong Terong rebus ya? Iya Terus Terus dikasih ikan Ini ikannya disampur Oke Terus ada namanya tempoyak Dikasih tempoyak Sambal terasanya oke Sambal patinnya oke Terongnya juga oke Ada duriannya ini Ada yang beda nih di mulut saya jadinya Wangi gitu Musik